Halo guys, David di sini, dan ini adalah iPhone 11 Pro dan iPhone 11 Pro Max. Jadi saya udah pake kedua HP ini selama 2 mingguan. Lebih sering pake yang iPhone 11 Pro sih, yang lebih kecil. Kalau yang Pro Max yang lebih gede, saya pakenya 3-4 hari aja buat ngetes daya tahan baterainya. Saya memang lebih seneng yang kecil sih, yang lebih compact ukurannya. Makanya lebih lama pake yang ini juga. Keduanya sih nggak beda banyak ya. Mau yang Pro atau yang Pro Max. Keduanya sama aja kalau dari mesin. Kameranya sama-sama ada 3. Resolusinya juga sama persis, fungsinya sama. Kamera depan juga sama. Chipsetnya sama-sama pake A13 Bionic. Itu chipset yang paling kuat saat ini loh buat di smartphone. Terus RAM-nya sama-sama 4GB. RAM itu apaan? Beda keduanya ada di ukuran layar yang ngaruh ke berat, sama kapasitas baterai aja. Dan tentu aja harganya. Yang ukurannya lebih gede, harganya juga lebih mahal walaupun nggak jauh. Jadi kalau anda mau pilih di antara keduanya, pikirin pengen layar yang gede atau nggak. Itu aja sih kalau mau yang kecil yang Pro, kalau yang gede yang Pro Max. Gitu aja. Soalnya kalau mau ngeliat baterai, saya bisa bilang kalau saya suka sama baterainya. Suka banget sama daya tahan yang dikasih oleh seri iPhone 11. Mungkin anda udah tau ya sebelum seri iPhone 11 keluar itu, saya pakenya iPhone XS, XS, yang saya sangat sebel sama daya tahan baterainya, yang sama sekali nggak bisa diandelin. Tiap hari saya pake, ya belum kelar sehari gitu. Baterainya udah abis duluan. Mau kameranya secanggih apapun, mau chipsetnya sekenceng apapun, layar sekeren apapun, tetep aja nggak ada gunanya kalau dia nggak hidup kan? Iqbal aja yang pake XS Max, juga ngeluhin kalau baterainya nggak cukup buat dia pake seharian. Bener nggak? Kayaknya lu pernah pengen. Selek, seolah seharian. Iya, kalau seharian nggak bisa sih. Nah, kalau di iPhone 11 Pro yang kecil ini, Apple bilang kalau baterainya tahan 4 jam lebih lama dari XS. Saya nggak bisa pastiin sih apakah angka 4 jam itu bener atau nggak. Yang bisa saya pastiin baterai di iPhone 11 Pro, udah bisa nemenin aktivitas saya selama seharian. Mau pake GPS, foto-foto, browsing sosmed, chattingan. Semua dikombinasiin dan batunya itu masih ngisah 20%an pas saya mau tidur. Itu bagus sih. iPhone 11 Pro Max lebih gila lagi. Apple bilang lebih lama 5 jam dari iPhone XS Max. Tetep nggak bisa saya konfirmasi sih soal 5 jam ekstranya. Yang pasti baterai di Pro Max lebih susah lagi buat dihabisin. Kayak bisa dijamin lah kalau nggak bakal abis dalam waktu satu hari. Kecuali Anda seharian mainin HP-nya. Dan buat nge-game juga. Kalau buat pemakaian saya sih nggak bakal abis. Oh iya, di paket penjualan, Apple akhirnya... Akhirnya! Ngasih kita charger bawaan yang kecepatannya 18W. Itu lumayan banget sih, karena sebelum-sebelumnya dan di paket penjualan iPhone 11 doang, yang paling baru, yang 2 kamera itu, kita masih dikasih charger 5W. Itu sampah banget sih, strategi Apple banget biar kita beli charger yang lebih kenceng. Kayak charger 12W yang dulu saya beli buat XS. Untung kali ini langsung dapet yang lebih bagus. Kalau udah ngeluarin duit sebanyak itu, harusnya kita memang dapet yang terbaik lah. Ngomong-ngomong soal terbaik, saya jadi inget Tokopedia, e-commerce terbaik di Indonesia. Yang kemarin baru ngumumin kalau mereka jadiin BTS sebagai brand ambasador. Awalnya saya tau ini dari Twitter sih, pada rame gitu ngomongin. Kayak yang hashtag bisa tebak siapa. Itu kan BTS banget sih kalau singkatannya. Saya yang bukan fans K-pop aja jadi penasaran, kenapa bisa rame sih? Ya ternyata BTS itu bisa dibilang boyband yang lagi ngetrend banget lah sampe musik video mereka sering pecahin rekor views di Youtube. Kita tunggu aja hasil kolaborasi mereka sama Tokopedia. Sepecah apa ya? Balik ke iPhone 11 Pro ini. Sedikit info bentar, kalau unit yang saya review kali ini unit Hong Kong punya ya. Semua iPhone 11 yang sekarang ada di Indonesia, kalau anda ngeliat keliaran gitu, pasti barang luar negeri semua, soalnya belum resmi masuk ke Indonesia. Biasanya masuk ke Indonesia itu bulan Desember. Makanya pas awal-awal saya pake itu banyak temen saya, 2 orang ya udah termasuk banyak sih. Mereka nanyain, weh udah pegang iPhone 11 aja nih, dapet dari mana? Ya padahal saya belum cerita apa-apa. Kayak saya baru keluarin HPnya, terus pake di depan mereka. Tapi mereka udah tau kalau saya tuh pake iPhone yang baru. Kalau iPhone X ke XS kemarin kan hampir gak ada bedanya tuh. Kali ini sekali liat aja udah tau, karena desain iPhone 11 Pro memang unik banget. Baru lah beda dari sebelumnya. Perbedaan pertama ada di bahan kacanya yang gak mengkilat, gak glossy gitu, tapi ngedoff. Kayak berkabut gitu. Beda sama iPhone sebelumnya yang mengkilat glossy. Terus logo Applenya juga kegeser dikit posisinya, dari yang biasanya ada di belakang tengah agak ke atas, kali ini bener-bener di belakang tengah. Tengah banget. Mungkin kalau tetep di posisi biasanya bakal mepet banget ke kameranya ya, yang gede banget. Ada 3 biji dan ukuran lensanya gak nyantai banget sih. Saya agak bingung kenapa Apple bela-belain kasih bingkai kotak ke 3 lensa kameranya. Kenapa bingkainya gak diilangin aja? Jadi modelnya itu bisa kayak iPhone 7 gitu, yang bodi terus ada lensa nongol. Jadi lebih minimalis lah. Atau kalau kameranya lebih dari satu, memang harus dibingkai ya. Itu entahlah. Yang pasti sampai sekarang desain kamera yang gede gini masih narik perhatian banget sih. Dan saya gak bisa bilang desain kayak gini bagus juga. Mau saya pakein casing apapun, mau casing model clear, model rugged armor, sampe model wallet aja, tetep ketahuan banget kalau hape yang lagi dibungkus adalah iPhone 11 Pro. By the way, casingnya saya dapetin dari Unique Store linknya, udah saya taruh di bawah kalau anda minat. Ya walaupun Apple bilang kaca yang dipake di iPhone 11 Pro ini, kaca terbaik yang pernah dipake di smartphone manapun. Kaca tetep aja kaca. Batu. Kaca anti peluru pun bisa pecah. Tapi walaupun gak bisa pecah pun, saya bakal tetep pakein casing di iPhone 11 Pro ini, biar genggamannya lebih enak. Soalnya bahan matte di iPhone ini licin bener. Kalau buat bagian depan, saya saranin anda buat pakein tempered glass juga. Jangan kayak saya yang nyantai dan agak nyesel. Bukan agak, nyesel. Karena layar bagian kanan atas iPhone-nya itu udah kegores. Dua-duanya lagi, iPhone 11 Pro sama Pro Max sama Samsung A50s juga. Awalnya saya bingung kenapa kaca layarnya gampang kegores. Dan posisinya sama lagi. Atas kanan. Ternyata pas dipikir, ternyata kegores oleh lensa iPhone lain pas ditumpuk. Soalnya kaca lensa iPhone memang kebuat dari safir kan? Dan safir itu lebih keras dari kaca layar. Jadi bakal ngegores. Pakein screen protector layar iPhone XS atau XS Max juga gak masalah kok. Soalnya desain layar kedua HP itu sama persis sama iPhone 11 yang sekarang. Pony-nya masih sama. Tebel bezel-nya masih sama. Dan kualitas warnanya susah banget dibedain. Walaupun Apple ada bilang kalau layar dari 11 Pro udah lebih bagus, rasio kontrasnya lebih tinggi, sampai dikasih nama khusus juga, Super Retina XDR. Warna mata awam saya sih susah banget buat nyari apa bedanya. Main IG ya asik-asik aja. Dan bisa dark mode juga di iOS 13. Oh iya, iOS 13. Sampai sekarang saya masih nemuin bug walaupun dia udah versi final. Kalau kemarin kan parah banget. Keyboardnya itu gak bisa muncul walaupun masih bisa ngetik. Sekarang udah dibenerin sih, tapi masih ada bug lain yang saya temuin kayak saya gak bisa upload video ke IG story. Sampai sekarang itu kadang masih kejadian juga. Ada video yang bisa dan ada yang gak bisa. Di restart pun masih gak bisa. Jadi saya rasa ini bug di iOS 13. Pasti bakal bener juga sih ke depannya, tapi saya ngerasa perlu sebutin aja. Kalau soal performa main game, gak perlu ditanya lagi sih. Saya jamin setiap kalian main game PUBG sama temen kalian, satu squad gitu, nama kalian bakal selalu muncul paling atas dari 4 orang. Bakal dipanggil, itu tuh nomor 1 aja, ikutin nomor 1. Atau eh nomor 1, naik mobil. Soalnya setahu saya urutan begituan ditentuin oleh sekenceng apa HP yang dipake. Bukan skill, bukan. Tapi spek HP, jadi kalau nomor 1 belum tentu yang paling hebat. Kalau ada yang lebih tinggi dari kita pas kita pake iPhone 11, mungkin ya dia pake iPhone 11 juga. Atau dia nge-cheat. Bisa pake komputer gak? iPad? Oh iya iPad! Bener! Pake iPad. Itu lebih kenceng lagi. Sebelum kita bahas kameranya, saya mau kasih satu pengakuan. Selama saya pake iPhone 11 Pro, yang gak kebalik, saya selalu kegoda buat jadiin HP ini sebagai daily driver. Kalau sekarang kan saya pakenya P30 Pro. Sebelum saya pake HP ini pun, pas baru nonton launchingnya, saya kayak pede gitu mau pake iPhone. Sampai yang 11 Pro ini saya beli yang 512GB, yang paling tinggi. Karena memang udah niat gitu. Tapi cuma satu bagian yang bikin saya susah pindah. Dan itu bukan kamera. Kalau kamera sih udah bagus banget. Bisa dibilang salah satu yang terbaik lah, kayak iPhone-iPhone sebelumnya. Selalu lebih baik gitu. Dan anda pasti gak heran kalau saya bilang kayak gitu. Warnanya bagus banget. Konsisten juga di berbagai kondisi. Terus detailnya juga dapet. Mode portretnya rapi juga. Sekali lagi anda udah tau lah kualitas kamera iPhone. Ditambah lagi kamera utamanya kali ini juga didukung oleh night mode. Mode malem yang sayangnya aktifnya secara otomatis. Saya bilang sayang karena ada beberapa kesempatan di mana saya anggap kalau kayaknya night mode lebih bagus deh. Cuma kita gak bisa aktifin. Ya iPhone-nya gak mau gitu. Kita gak bisa atur secara manual. Kalau Android kan bisa. Buat kualitas fotonya sih bagus banget. Cuma sayang di settingannya aja. Buat saya ini salah satu upgrade yang tetap gede banget sih walaupun gak bisa manual karena kualitas foto iPhone XS bener-bener ketinggalan dari merek lain kalau kita adu di low light. Jadi ini perkembangan yang bagus sih. Dan satu lagi upgrade paling gede yang dikasih Apple buat seri iPhone 11 adalah kamera wide anglenya. Buat yang udah pake Android mungkin gak terlalu terkejut lah ya sama jenis kamera yang ini. LG udah dari kapan hari punya Samsung juga HP-HP yang jauh lebih murah pun punya. Jadi apa yang spesial dari kamera wide angle iPhone ini gak banyak sih. Secara kualitas jelas dia ada di bawah kamera utama. Selalu gitu. Semua kamera wide angle HP pasti gitu. Kita juga gak bisa aktifin night mode kalau kita pake kamera wide angle. Jadi kalau mau trade yang ngeremang-ngeremang udah bye-bye dah. Yang saya suka palingan lebih ke softwarenya aja yang dinyatin banget pas kita lagi motret pake kamera utama kita kayak bisa ngeliat gambar yang bisa kita ambil gitu potensinya kalau misalnya kita switch dari kamera utama ke mode wide. Fitur yang gak selalu asik sih sebenarnya pas kita kayak udah yakin gitu. Oke kita butuhnya cuma kamera utama. Kayak gak perlu tau lah mode wide angle kayak gimana bikin gak fokus gitu. Itu kita mau liat yang utamanya aja yang di tengah tapi mau dikasih liat di pinggir-pinggirnya. Tapi kadang memang guna juga. Jadi saya ngarepnya fitur ini kedepannya bisa dikasih update kayak bisa hidup matiin manual lah. Dan satu lagi pas kita ngerekam video kita bisa ganti mode dari kamera utama, kamera wide, sama kamera tele yang nge-zoom. Kalau itu mah Samsung sama Huawei juga bisa ya. Eh tapi tunggu dulu. HP ini nge-switchenya mulus banget. Kayak kita nge-zoom pake kamera beneran gitu. Kalau HP lain kan kayak kaku gitu tiap kita pindah. Kayak tep, tiba-tiba udah deket. Terus kita tep lagi tiba-tiba udah jauh. Kalau iPhone kan lebih mulus. Kayak seet, wah kayak gini nih. Ya ngerti lah kira-kira mulus gitu. Buat hasil videonya sendiri gak usah ditanya lagi. The best of the best lah. Buat yang belum tau, di channel ini saya sering banget pake iPhone XS buat nge-vlog. Udah ada beberapa video ke Jepang, keliling Jakarta. Karena memang terbaik dari HP lainnya. Jadi ketika Apple bilang HP iPhone 11 ini lebih bagus lagi, saya udah gak bisa komen lagi sih. Bagus banget. Kalau kamera depannya kualitasnya kayak gini. Ini saya rekamnya di 4K. Akhirnya kamera depan Apple bisa 4K dan stabil. Asik banget sih. Kesimpulannya, saya sangat-sangat suka sama iPhone 11 Pro, sama Pro Max kali ini. Isu-isu yang saya dapetin dari iPhone XS sebelumnya, kayak baterai yang lemah, kamera yang gak wide, kamera yang jelek pas low light, udah kayak dibenerin lah. Gak ada lagi di seri iPhone 11. Malah jadi kekuatan. Dari saya sendiri gak ada alasan buat gak ngerekomenin HP ini. Kecuali ya Anda sendiri kalau maksa, ya bukan urusan saya sih, tapi kalau Anda maksa beli HP yang mahal sampe kredit atau sampe ngorbanin yang lain, itu baru gak recommended sih. Sisanya itu bukan hak saya buat bilang sih. Cuma ya gitu lah. iPhone 11 Pro sama Pro Max memang keren. iPhone terbaik yang pernah ada lah. Tapi jangan lupa juga kalau iPhone-iPhone sebelumnya juga udah bagus banget. Kalau memang pengen upgrade, silahkan. Tapi kalau enggak, sama sekali gak masalah. iPhone sebelumnya sampai iPhone 8 atau 7 juga masih bagus banget kok. Lagi pula desain iPhone 11 ini kayaknya yang paling gak enak dilihat gitu. Oh iya, tadi saya udah bilang kalau ada satu bagian yang bikin saya susah pindah dari Android ke iPhone ya. Jawabannya itu WhatsApp. Udah gak tau berapa banyak chat yang gak bisa dihapus dari WA saya di Android. Dan capeknya sistem backup antara iOS sama Android memang kepisah gitu. Jadi kalau mau pindah, gak bisa balikin chat kemarin-kemarin ke iPhone. Kayak hape yang bener-bener baru lah. Chatnya bersih, enggak ada backup. Satu-satunya tembok yang ngehalangin saya buat pindah ke iPhone memang WA doang sih. Semoga mungkin nanti WA bisa fleksibel atau semoga nanti tembok yang namanya WA itu nambah lagi, nambah tebel. Ditebelin pakai bata yang namanya Pixel 4. Ya tapi itu nantilah. Semoga Pixel 4 bagus. Buat sekarang, kita kelarin dulu videonya. Udah panjang banget. Like kalau anda suka dengan video ini. Dislike kalau nggak suka. Dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Panjang. Entah berapa menit ini. Ya gini lah. Gak perlu ganti wallpaper udah. Set. Tua.